Jadi cobalah teman-teman ya, jangan kalian berpikir Isa dan Yesus itu sama, gak sama. Dan Yesus itu mati di atas kayu salib, Isa itu tidak. Dan Yesus itu Mesias, dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Isa bukan, ya. Kalian ini, dan saya akan bertanya kepada muslim, tolong dijawab ya. Kita pakai logika aja, saya gak pakai ayat Alkitab ya. Tapi saya pakai logika, saya tanya kepada kalian. Kalau kalian memang menganggap ini adalah Yesus, untuk Yesus, Yesus yang berfirman. Coba, saya tanya. Kenapa para murtadin itu kami katakan seperti domba yang baru saja belajar membaca? Tentunya, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah memahami bahasa manusia. Kenapa kami katakan demikian? Karena memang ada buktinya. Silahkan, kalian dengarkan perkataan dari murtadin yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun berada? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan Alhamdulillah wa syukurillah kami, tim admin, masih diberikan kesempatan untuk selalu menemani kalian, hadir di antara kalian untuk membahas dan mengomentari dinamika dunia kristologi dengan segala fenomena dan mu'alap serta murtadinnya. Kali ini, kami katakan terus terang bahwasannya, murtadin itu adalah orang yang telah keluar dari kebenaran Islam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah membuang keperibadiannya sebagai manusia yang berakal sehat untuk bertransformasi menjadi domba. Oke teman-teman, karena saya pernah Islam, jadi saya paham apa yang ada di benak kalian. Dulu juga saya berpikir bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Dan setelah saya pelajari, teman-teman ya, ternyata Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Kenapa? Dari mulai silsila, mukjijat, berbeda. Dan Yesus itu bukan Isa. Karena Yesus adalah Yeswa hamasyia, itu adalah mesias. Ya, bukan Nabi Islam. Bukan. Kalian salah. Dan ini lucu, teman-teman ya. Sejak kapan Yesus berkata, aku hamba Allah, aku diberikan kitab Injil? Tidak pernah. Kalau kalian berpikir itu adalah Yesus, kalian salah betul. Karena Yesus itu datang ke dunia tidak bawa kitab. Injil itu Yesus itu sendiri. Ya, bukan kitab. Nah, jadi seperti itulah kualitas otak murtadin. Dari komentar pendeknya saja, sudah menimbulkan pertanyaan dan pastinya bikin geregetan karena kebodohannya itu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu figur yang berbeda atau bukanlah orang yang sama. Waduh, waduh. Hei, 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 murtadin bodoh. Sepertinya kamu tuh perlu banyak belajar lagi supaya kamu tidak mempermalukan kekristenan karena berkoar-koar di sosial media seperti ini. Perlu kamu ketahui ya murtadin bodoh. Jadi, nama Yesus itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Ishu. Namun, dalam dialektis Yahudi atau bangsa Yahudi mereka menyebutnya Yeshu atau Yeshua. Nah, hal ini bisa kita lihat contoh yang lain seperti Ishak, mereka sebut sebagai Yeshak. Kemudian, Ismail, mereka sebut sebagai Yesmail. Jadi, seperti itu ya kafir bodoh. Karena kebodohanmu itulah akhirnya kamu menjadi sesat dan murtad. Tidak heran sih. Justru, yang aneh dan membuat kami heran itu adalah kenapa orang-orang seperti ini malah mereka jadikan pengajar agama yang berkoar-koar di sosial media. Kemudian, masalah yang kedua ini jauh lebih konyol. Dia mengatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia tidak membawa kitab karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri menurutnya. Oh, orang seperti ini kok ya dibiarkan gitu berkoar-koar di sosial media. Dan lucunya, para pendeta dan jemaatnya malah diam saja seolah-olah mendukung dan bangga dengan kesaksian murtadin yang bodoh seperti ini. Dan, yang lebih parahnya lagi masalah yang ketiga ya, sahabat ofisial. Yesus itu menurutnya bukanlah hamba. Makanya, Mbak Murtadin ini kalau sudah punya kita baru sebaiknya dipelajari ya sampai selesai, sampai katam supaya tahu apa kedudukan Yesus di dalam Bible. Nah, mari kita lanjutkan dan jika ada sahabat ofisial yang menemukan kesalahan atau kejanggalan yang ke 4, 5, 6 tentunya kami tidak ingin mengomentarinya ya. Silahkan kalian komentari di kolom komentar video ini nanti ya. Karena, mu'jizat Yesus saja tidak mampu untuk mengobati atau menyembuhkan orang-orang yang dungu semacam ini. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar baik. Ya, jadi kalian jangan aduh coba deh belajar teman-teman ya. Kalau kalian menyemah-nyemahkan Isa dengan Yesus kita bantah habis karena memang jelas berbeda. Dan ada empat tokoh, yaitu murid dari Yesus yang merekam dan mencatat. Ya, teman-teman ya. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan mereka adalah saksi dari perjalanan Yesuah Hamasyah. Jadi cobalah teman-teman ya. Jangan kalian berpikir Isa dan Yesus itu sama. Gak sama. Dan Yesus itu mati di atas kayu salib. Isa itu tidak. Dan Yesus itu Mesias. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Isa bukan. Ya. Kalian ini. Dan saya akan bertanya kepada muslim tolong dijawab ya. Kita pakai logika aja. Saya gak pakai gak pakai ayat alkitab ya. Tapi saya pakai logika. Saya tanya kepada kalian. Kalau kalian memang menganggap ini adalah Yesus. Untuk Yesus. Yesus yang berfirman. Coba. Saya tanya. Siapakah saksinya? Siapakah saksi dari perkataan ini? Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberi kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Saksinya siapa? Yang ketika Yesus berkata seperti itu. Saksinya siapa? Kalau di alkitab ini kan saksinya banyak. Dan itu Yesus sendiri yang berfirman. Makanya saya percaya kepada perkataan Yesus. Tidak percaya kepada perkataan yang tidak tahu asal-usulnya, saksinya siapa. Maaf. Ini keimanan saya. Tapi saya hargai itu ya. Jadi kalian jangan menganggap Yesus setara dengan Isa. Gak sama. Yesus adalah Mesias. Juru selamat manusia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kristus. Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwaan ahad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!